selamat pagi oke teman-teman kali ini saya akan membahas tentang jamur di musim hutan di musim hujan ataupun cendawan biasanya jamur ini atau cendawan ini menyerang di daun daun dan juga batang maka yang lebih kita cek terutama tentunya daun Anda bisa lihat disini teman-teman ini adalah contoh daripada jamur ini mengakibatkan daunnya pada keriting seperti ini dan akhirnya gokrut dan akhirnya bisa menimbulkan kematian pada pohon durian oke teman-teman mari kita kupas lebih lanjut kita cek kebun ini ada berapa kasus di kebun durian ini tentang jamurnya cuaca panas banget teman-teman ya oke mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya ya teman-teman kita cek disini nah ini ya ini sekalian kita pruning sekalian kita potong disini tadi ya teman-teman dipotong supaya ini bisa seperti ini besok di saat mau dibuahkan tentunya perlu diatur ininya tanggai buah apanya batang-batangnya nah ini teman-teman ini yang terjadi di saat musim hujan jamur-jamur seperti ini pun cendawan anda boleh menggunakan batu-batan di toko pertanian banyak ya teman-teman anda bisa memilih disana untuk mengobati ini tapi jikalau anda ingin menggunakan yang organik anda juga boleh terutamanya kita dalam merawat durian harus selalu waspada dengan adanya ancaman cendawan ataupun jamur ataupun yang boleh dibilang juga ini penyakit ataupun hamai mematikan sudah berkali-kali saya potong ini itu hari sudah saya potong ya teman-teman tapi ternyata masih menjalar oke selanjutnya kita akan kasih tunduk kepada teman-teman yang lain ya ini ada nah macam ini teman-teman ini juga diakibatkan oleh jamur teman-teman anda bisa lihat disini daunnya cukup meraih nah ini dan ini juga mematikan karena seperti ini masih terubus-terubusnya masih bagus-bagusnya daun karena musim penghujan dia terkena sehingga ini batangnya ini akan jamurun dan juga mati ini anda bisa lihat disini alum dan juga lama-kelamaan juga akan oke nah ini anda bisa lihat ini 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 juga jamur jadi tidak hanya di daun tetapi juga di batang ataupun di ranting-ranting tersebut mudah-mudahan tidak menjelar ke yang lainnya dan harus cepat tangani hal-hal seperti ini teman-teman ada yang lain mungkin nah disana juga terlihat itu padahal tidak tidak terlalu dekat dengan tanahnya tetapi ternyata dia juga terkena jamur teman-teman ini kasus seperti tadi padahal ini panas terik matahari hidup menyingat tetapi yang namanya penyakit itu akan menjelar nah ini seperti ini teman-teman ini harus pandai-pandai untuk merawatnya mula-mula seperti ini dia menjelar 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 tidak sampai ke atas oh sudah harus segera disemprot oke teman-teman hama atau penyakit dapat terlihat dapat kita ketahui ketika kita melihat langsung kebun itu kita cek kita kontrol secara berkala maka akan terlihat apa yang diperlukan apa yang harus dilakukan ketika kita melihat suatu peristiwa tetap semangat di dalam bekerja tetap dukung hari yunah jatirjo dalam berkonten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh so much I don't know I lost count I'm a sense I lost I lost count